IC charger akan memberitahukan ke IC power, saya ingin melakukan pengecasan, lalu IC power akan melaporkan pemberitahuan tersebut ke CPU, IC power berkata, bos IC charger melakukan pengecasan, IC CPU nya menjawab, tunggu dulu Oke teman-teman, disini sudah ada sebuah diagram sederhana yang kita buat, ini adalah diagram sederhana dari cara kerja IC charger, sengaja kita buat sesederhana ini, agar supaya gampang dipahami oleh teman-teman, terutama teman-teman pemula disini sudah ada diagram USB charger, konektor USB, dan di konektor USB itu sendiri ada 5 pin, yang tertera seperti ini, disini ada VBAT, DM, DP, ID atau NC, dan GROUND Nah biasanya, sering kita dapatkan sebuah handphone, apabila di charge, tidak dapat melakukan proses charging yang pertama-tama kita lakukan adalah, kita harus mengukur tegangan yang keluar dari output konektor USB ini, yaitu di posisi pin VBAT, atau VCC, sebesar 5V jadi kita harus mengukurnya, biasanya kan di papan-papan PCB itu, ada bulatan-bulatan seperti ini, coba teman-teman lihat, sudah pernah kita bahas di video ini jadi ada pin-pin seperti ini, jika tegangan di pin ini tidak keluar sebesar 5V, teman-teman wajib mengukur jalur dari konektor ini, ke bulatan pin yang seperti ini atau biasanya disini terdapat sebuah dioda, jadi teman-teman ukur dulu diodanya, pasti diodanya itu satu ke negatif, yang satunya lagi akan ke positif nah, bagaimana jika semua sudah kita ukur, dan tegangan disini, normal keluar 5V, namun, handphone tidak juga dapat melakukan proses pengecasan apa yang harus kita lakukan, hal seperti ini, pada dasarnya kita harus memahami, kinerja IC power itu seperti apa karena pada umumnya, setiap handphone yang tidak bisa melakukan proses pengecasan, pikiran kita sebagai orang awam, oh jangan-jangan IC chargernya yang bermasalah selalu saja seperti itu, jadi kita harus memahami bagaimana cara kerja dari sebuah IC charger tegangan 5V yang keluar dari sini akan masuk ke IC charger sebesar 5V dengan ampere tergantung dari besarnya ampere yang kita gunakan pada kepala charger jadi, jika kepala charger disini kita gunakan 2,1 ampere, dia akan keluar 2,1 ampere dengan catatan, kita menggunakan charger original, lalu 5V ini akan masuk ke IC charger selain VBAT, disini juga ada terdapat pin-pin yang lain, yaitu pin DM, DP, dan NC serta GROUND mengapa harus ada pin-pin ini? pada garis besarnya, setiap pengecasan itu hanya menggunakan 2 jalur, yaitu jalur negatif dan jalur positif cukup seperti itu, biasanya ini terdapat di handphone-handphone tablet, baik itu ADVAN, EVERCHOS, atau sebagainya kita, kadang hanya menggunakan 2 pin ini jika positifnya sudah masuk, negatifnya sudah connect, dan semuanya normal pasti dia akan melakukan proses pengecasan namun disini, kebanyakan, terutama pada handphone-handphone keluaran terbaru di atas 2015, konektor USB itu tidak hanya untuk proses pengecasan atau konektor untuk sebagai pengecasan namun konektor USB ini juga berfungsi untuk mentransfer data dari komputer atau laptop ke handphone dan sebaliknya bisa juga mentransfer dari laptop ke handphone jadi disini ada DM dan pin DP apa itu DM? DM adalah data min dan P adalah data plus data min dan data plus sendiri itu akan masuk langsung ke IC CPU kenapa seperti itu? sedangkan IC, sedangkan pin VBUT ini tidak langsung masuk ke IC CPU dia hanya mentok di posisi IC charger sedangkan DM ini kok bisa langsung ke IC CPU itu disebabkan karena konektor disini terbagi jadi dua fungsi yaitu antara pengecasan dari pin VBUT ini untuk mengambil data ke prosesor dan untuk transfer data jadi DM DP nya langsung untuk ID ini sendiri biasanya tidak tersambung ke komponen manapun namun ada beberapa handphone disini gunanya untuk sebagai ID namun ada juga handphone yang tidak mengkonekkan pin ini jadi walaupun dia kosong no connector tidak masalah yang penting tiga ini yang harus connect semuanya oke kita lanjut setelah konektor cas dikonekkan ke konektor USB akan mengeluarkan tegangan sebesar 5V yang langsung masuk ke IC charger apakah setelah kita konekkan IC charger langsung bekerja dan handphonenya bisa dicas tentu tidak bro karena tegangan ini akan diolah menjadi tegangan digital agar supaya IC power ini bisa membaca laporan dari IC charger yaitu tegangan sebesar 1,8V ADC yang biasanya sering disebut dengan analog digital converter jadi tegangan 5V tadi dia akan merubah tegangan tersebut menjadi tegangan digital karena jika tegangan digital tegangan 5V tadi tidak dirubah terlebih dahulu ke tegangan digital tidak akan bisa dilaporkan ke IC power karena sistemnya sudah digital makanya sering disebut handphone itu adalah perangkat digital itulah sebabnya mengapa handphonenya sering disebut perangkat digital dari 5V tadi akan di converter menjadi tegangan ADC sebesar 1,8V akan masuk ke IC power IC charger akan memberikan laporan ke IC power untuk melakukan pengecasan melalui tegangan ADC 1,8V tadi lalu IC power akan melaporkan pemberitahuan tersebut ke CPU IC power IC power berkata bos IC charger melakukan pengecasan IC CPU nya menjawab tunggu dulu coba dulu periksa apakah baterainya ada pastikan seperti itu apakah baterainya ada nah ini IC CPU nya berkata ke IC power apakah suhunya normal jadi IC CPU ini akan merespon laporan dari IC power tolong diperiksa dulu nah maka dari itu IC power pun melakukan pemeriksaan kepada konektor baterai apakah baterai disini ada atau tidak karena kalau tidak ada baterai disini proses pengecasan pun walaupun semuanya normal tidak akan terjadi setelah IC power memeriksa oh dia akan memeriksa karena perintah dari CPU dia akan memeriksa lewat BSI ini tegangan BSI ya dia akan melakukan pemeriksaan oh ternyata baterainya ada oke selanjutnya dia akan memeriksa suhu lagi suhu baterainya normal tidak biasanya kan kita sering mendapatkan pengecasan suhu baterai tinggi atau apalah kalau muncul di display itu pemberitahuannya macam-macam itu bagian kerja dari IC power yang melapor ke CPU nanti jadi IC power ini harus memeriksa dulu apakah baterainya ada apakah suhu baterainya pengecasannya normal dia akan memeriksa ke IC charger biasanya di dalam IC charger ini ada yang namanya current biasanya dia satu paket dengan IC charger ada juga yang terpisah dengan IC charger namanya current sensor ya namanya current sensor current sensor inilah yang berfungsi untuk mendeteksi apakah tegangan suhu apakah suhu pengecasan itu normal atau tidak itu fungsi dari itu tugas dari current ini jadi IC power ini akan memeriksa current dulu apakah suhunya normal oh ternyata normal makanya biasanya jika muncul seperti itu biasanya kan kita melakukan pengecasan suhu tidak normal suhu melebihi batas macam-macam itu biasanya terjadi dari current yang bermasalah kenapa sampai muncul di layar monitor suhu tidak didukung karena itu kerja dari IC power melaporkan lagi ke CPU CPU memerintahkan ke display untuk menampilkan pemberitahuan agar supaya kita sebagai konsumen dapat melihat oh suhu tidak didukung akan muncul pemberitahuan di display pemeriksaan suhu pun yang dilakukan oleh IC power ini akan menggunakan tegangan sebesar 1,3 volt ke current sensor jadi dia akan memeriksa current sensor ini dengan tegangan sebesar 1,35 volt dia periksa oh bagus lalu dia laporkan lagi ke CPU bos semuanya siap semuanya oke apakah boleh melakukan pengecasan lalu IC CPU pun memberikan perintah lagi kepada IC power oke perintahkan ke IC charger pengecasan siap dilakukan lalu IC power akan memberikan kode untuk siap melakukan pengecasan melalui pin charge switch status jadi disini ada charge switch status dia akan masuk lagi karena awalnya tadi sudah berubah dari tegangan digital jadi komunikasinya itu cepat persekian detik oke lakukan pengecasan setelah menerima laporan dari IC power IC charger pun akan segera melakukan pengecasan ke konektor baterai melalui pin V charger out jadi jika tadi 5 voltnya masuk adalah input masuk ke input IC charger setelah dia menerima memberitahuan oke izin dari IC power akan keluar dari V charger out itu maka terjadilah proses pengecasan disini jadi teman-teman harus tahu ternyata rusaknya ini suhunya tidak didukung berarti rusaknya adalah dari kuren sensor atau baterai temperatur terus ada juga yang sering kita dapatkan biasanya proses pengecasan berjalan tapi handphonenya baterainya tidak full-full coba dulu ganti konektor usb-nya biasanya konektor usb-nya sudah kotor atau ada yang patah di dalam jadi proses connect itu tidak stabil langsung saja ganti biasanya yang kita dapatkan hanya seperti itu setelah diganti dia ke normal namun setelah kita ganti usb tetap saja terjadi pengecasan terjadi namun baterainya tidak full silahkan rehot IC charger ini karena disini ada yang namanya filter tegangan biasanya filter tegangannya bermasalah selanjutnya no charging biasanya semuanya kita ukur normal namun tetap saja muncul no charging coba periksa di bagian BSI baterai ini apakah dia connect bisa juga dari konektornya bermasalah bisa juga dari konektor BSI ke baterainya yang bermasalah coba ukur terlebih dahulu biasanya setelah kita ukur antara negatif ke BSI itu akan mengeluarkan bunyi walaupun cuma sedikit berarti dia normal akan mengeluarkan tegangan walaupun tidak sebesar negatif jadi kita ukur pin positif avometer ke positif negatifnya ke BSI apakah dia mengeluarkan tegangan jika dia mengeluarkan tegangan dari baterai berarti BSI nya bagus oke teman-teman jadi ini adalah dasar kita kita harus memahami ini terlebih dahulu dan ini pembelajaran pertama kita dan untuk video selanjutnya kita akan membahas syarat tegangan IC CPU ini lebih detailnya lagi untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dan jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah jangan lupa like share ke teman-teman agar supaya kita dapat pahala kami akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih